Intro Penampilan Witan Sulaiman bersama A.S. Trensin bisa dibilang sudah mulai menemukan bentuk terbaiknya. Perlahan-lahan dia mulai masuk dalam ritme permainan tim asal Liga Slovakia itu. Bermula dari debut perdana-nya melawan MFK Ruzo Merok, sekarang Witan bermain melawan Tatranitopsi Mikulas. Meski menggagal mempersembahkan kemenangan pada pertandingan debutnya, namun di pertandingan kedua ini Witan berharap bisa memberikan kemenangan perdana untuk A.S. Trensin. Berhadapan dengan Tatranitopsi Mikulas, rupanya Witan tidak bermain sejak awal laga, melainkan dia dimasukkan pada buah kedua, namun lihat bagaimana dampak yang diberikan pemain tim nasi Indonesia itu benar-benar berhasil membuat penampilan A.S. Trensin lebih hidup. Witan sukses dalam membantu pertahanan tim dan juga turut membangun buit-up serangan yang baik. Memang peran Witan pada pertandingan tersebut cukup banyak karena tidak hanya soal bermain untuk menyerang saja. Itulah yang membuat Witan semakin mendapat kepercayaan penuh dari pelatih A.S. Trensin. Beberapa kali Witan berhasil memberikan suplai bola ke depan, memotong alur serangan-serangan lawan, dan sukses melakukan beberapa akselerasi masuk ke jantung pertahanan lawan. Bahkan Witan sempat sukses berpasang untuk tembakan, namun arah penangannya masih melebar. Witan Sulaiman walaupun tidak berkontribusi terhadap gol ataupun asis, tetapi setidaknya dia sukses berkontribusi atas mempertahankan kemenangan timnya dan juga turut unreal dalam mencari gol penentu kemenangan. Sebab, pada pertandingan tersebut, Witan baru dimasukkan saat skor imang 1-1, dan pada saat itu dia berhasil membantu A.S. Trensin mendapatkan gol penentu kemenangan menjadi 2-1, dan berhasil mempertahankan skor tersebut sampai pertandingan selesai. Ini menjadi kemenangan perdana bagi Witan untuk A.S. Trensin, sebab pada pendebutnya ketika itu A.S. Trensin gagal mendapatkan kemenangan atas MFK Ruzon Berok dengan skor akhir tanpa gol. Hasil positif ini juga patut menjadi perhatian jika Witan setidaknya harus diberikan kesempatan lebih. Apalagi Witan ini sebenarnya punya kemampuan dalam menciptakan gol cepat, namun sayangnya A.S. Trensin masih belum mau memaksimalkan Witan di bubak pertama, padahal sejatinya itu bisa menjadi terapi kejut bagi lawannya. Seperti saat dia sukses menciptakan salah satu gol kegawang A.S. Trensin yang kini menjadi klubnya, peran Witan ketika itu mendadak menjadi pusat perhatian karena memiliki daya juang yang bagus terutama saat melakukan transisi menyerang.